Intro Kemampuan literasi peserta didik di pembelajaran bahasa Indonesia cenderung sebatas membaca tanpa memahami maksud dari informasi yang tertulis pada buku yang mereka baca Pada video pembelajaran kali ini, saya akan berbagi cerita tentang pembelajaran terdiferensiasi Tujuan dari pembelajaran ini adalah memahami berita teks eksplanasi melalui permainan estafet kata Tantangan yang guru Yulis hadapi untuk mencapai tujuan pembelajaran memahami teks eksplanasi yaitu mencari teks eksplanasi yang sesuai dengan perkembangan usia peserta didik karena kosa kata yang dimilikinya masih terbatas dan kental dengan bahasa daerah Bu, angin yang sepoi-sepoi itu kenapa Bu? Angin yang sepoi-sepoi itu angin yang datangnya secara perlahan-lahan atau lembut gitu ya Jadi angin yang sepoi-sepoi itu angin yang datangnya perlahan-lahan sehingga dapat membantu sirkulasi udara di sekitar tanaman Guru Yulis membagi peserta didik menjadi empat kelompok secara acak di mana satu kelompok terdiri dari enam sampai tujuh orang Anak-anak hari ini ibu akan membagi kalian menjadi empat kelompok Silahkan kalian berhitung mulai dari satu sampai empat Guru Yulis menyediakan teks eksplanasi dalam bentuk empat video dan empat koran Setiap kelompok memilih video atau teks berita eksplanasi yang disukainya Guru Yulis memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca teks eksplanasi yang dipilihnya Kemudian meminta untuk mencari satu kata yang belum diketahui artinya Eh, 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 aku sudah dapat nih satu kata yang belum aku tahu artinya Kamu sudah belum? Belum Setiap peserta didik menuliskan kosa kata sulit yang telah ditemukan Kemudian secara estafet peserta didik akan menempelkan kartu pada kertas pelanu Peserta didik menuliskan arti kata sulit Kemudian secara estafet peserta didik menempelkan kartu arti kata sulit Dan memasangkannya dengan kata sulit yang sesuai Anak-anak, mari kita cek kesesuaian kata sulit dengan artinya ya Oke Guru Yulis mengecek pasangan kata sulit dan artinya Horeh, langsung terapi Horeh Guru Yulis memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membaca ulang teks eksplanasi Peserta didik melakukan refleksi secara tertulis untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran Anak-anak, informasi apa yang kalian dapat dari video atau teks eksplanasi yang sudah kalian baca? Guru Yulis memberikan penguatan kepada peserta didik tentang kesimpulan teks eksplanasi Saya sangat senang dengan metode estafet dalam pembelajaran Bu Yulis Sehingga saya bisa memahami teks eksplanasi yang saya baca dengan menemukan arti dari kata sulit yang saya temukan Saya merasa senang bisa bekerja sama dengan teman dalam mencari arti kata sulit Sehingga saya dapat memahami informasi yang terdapat pada teks eksplanasi Menurut saya pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Yulis Mampu membuat murid paham tentang teks eksplanasi Dan metode ini dapat juga saya adaptasi pada pembelajaran seni musik Yaitu memahami notasi balok Pembelajaran ini luar biasa karena mengeksplorasi persoalan yang dihadapi oleh siswa Dan kemudian penyelesaiannya juga melibatkan siswa Pembelajaran ini juga menyenangkan sehingga bisa menginspirasi bagi guru-guru dalam mengajar pada materi-materi yang lain Terima kasih Demikian sajian permainan estafet kata Semoga bermanfaat dan menginspirasi Terima kasih Salam bahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih